Pemirsa untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghindari menumpuknya guru bidang studi di kota Ternate, pemerintah provinsi akan menempatkan guru SMA dan SMK ke pelosok desa. Untuk membuat para guru daerah terpencil ini betah, Pemprov akan memberi tunjangan daerah terpencil. Pelaksana tugas Gubernur Maluku Utara, Muhammad Natsir Taib, melihat ada kesenjangan kualitas yang nyata antara sekolah yang ada di kota Ternate dan sekolah-sekolah yang berada di berbagai pelosok Maluku Utara. Salah satu hal yang melatari kesenjangan ini adalah jumlah guru. Menurut Natsir, sebagian besar guru SMA dan SMK hanya mau bertugas di kota Ternate dan beberapa daerah lain yang dinilai lebih maju dan memiliki akses transportasi yang memadai. Kedepannya pemerintah provinsi akan menempatkan lebih banyak lagi guru di sekolah-sekolah yang ada di pelosok Maluku Utara dengan dukungan insentif tenaga pendidikan daerah terpencil. Ada, ini ada beberapa masalah yang harus kita segera ubah. Kita punya tradisi ini selama ini kalau pindahkan orang ke daerah-daerah yang jauh rasa seluruh kita dibuang. Padahal tidak, ini profesi seorang guru mencintai muridnya. Kalau dia menjiwai, saya kira bisa mudah sekali ya. Dinas ini memberikan distribusi yang bukan yang merata ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kompetensi itu. Jadi saya himba kepada guru-guru yang dipindahkan oleh kepala dinas digjal ke daerah-daerah itu bukan buangan, bukan. Untuk mengisi kekosongan kompetensi guru yang ada di sana. Misalnya guru jurusan fisika belum ada, belum ada di OBI. Mau tidak mau kita isi, buang kita, buang orang itu bukan. Kita isi, cuma kekurangan kita saat ini kita belum memberikan insentif yang cukup. Harus. Kita harus memberikan insentif kepada guru-guru yang bekerja di daerah yang sangat terpencil. Itu juga kekurangan pemerintah daerah. Harus kita berikan itu, tapi sebagai balance, para guru harus siap ditempatkan di mana saja, bukan buangan. Jadi ada give and take gitu, ada saling memberi dan menerima. Iqbal Arsad, INews melaporkan.